Masalah general hospital, dan dipindah ke NUH, sudah gitu saya berapa, mungkin jaga anak oke, sampai saya jaga ambil air urinia yang pakai selang kecil itu dimasukin, ini bisa terpestain, gak pernah ya saya kerja, wah ini, tapi itu nice yang hospital, Lina kamu harus bisa, harus bisa katanya, saya belajar kan saya orangnya nyur-nyuran ya gitu gimana ya, alhamdulillah saya bisa, mungkin adalah satu tahun, Biasa amal, sering check up, lepas itu kalau gak salah, dua ribu berapa ya, tiga belas mungkin, pelan-pelan Avong kena, itu macam, emang Avong punya darah tinggi, namanya orang tua ragin exercise kan, sering jatuh gitu kan, lagi-lagi pergi hospital, katanya kena pakai tren, lalu ini post-roll, jadi si Avong ini, saya jaga ya dari 2010, di rumah mereka, ya intinya udah oke, tapi saya tetap masih kerja, karena tugasnya untuk mengawasinkan, menjaga, nah si Avong ini, jatuh awalnya tuh, saya pun tak tahu, gak lama-lama orang Pak Kinsen kan kayak yang orang Fikun dah, padahal disini, kenapa gitu, terus akhirnya saya jatuh lagi, akhirnya, akhirnya ada yang, on the bedo, mulai di Singapura tahun berapa, 2008, 2008, itu waktu pertama ke Singapura, lewat, lewat apa, PIA agent, oh agent, jadi saya dulu ada training di Jakarta, masih ingat PT Buana Lintas Karya kalau gak salah, berarti agentnya di Jakarta, setelah pelatihan, pelatihannya apa aja waktu itu, pelatihannya, oh biasa kayak, apa ya, gak terlalu, ini, macam helper gitu aja, kayak bersih-bersih rumah, masak, baby, segala macan, orang tua pun ada, oh di, cara mengurus orang sakit, orang sakit, mengangkat, gimana, kalau jatuh gimana, gimana caranya, simulasi gitu ya, simulasi. Ini tentang kesederhanaan, keseimbangan, toleransi, dan akulturasi. Saya pun, kamu ada paham, saya bilang, gak begitu ini, jadi diajarkan mereka yang di hospital itu, begini, begini, kamu katanya paham, ya, ya. Dari 2008 itu sampai selesai di Singapura, berapa keluarga di wilayah ini? Saya dua, yang pertama Akong, dia punya bini udah mati kan, tapi ikut anal, biasa ya, kalau orang Cina, dua tahun, berang, 2010, bulan Maret, Pindah, pindah ke yang ini namanya Akong Ama, jadi suami istri saya jaga sampai mereka meninggal. Ini yang 2010 ini, itu pindahnya lewat agent juga atau sendiri? Oh, enggak, tetap. Jadi anaknya Akong yang pertama, Lina, saya punya kawan, mau belah kerja. Oh. Saatnya saya cakap, saya kan tuh suka ada anjing ya, Pak ya, soalnya kan gak bisa sembahyang kan, susah lah, gitu. Oh, terus Akong bahasanya gimana, Om Ayo, dan saya ambil. Jadi, tetap saya balik dulu ke agent, waktu itu, Pak Rukter. Jadi, kan kalau sekarang lah, enggak usah ke agent ya, boleh langsung direct gitu. Tapi dulu saya lewat agent dulu, mungkin ada dua minggu, dan biasalah, karena ada kedidak lah, satu bulan, dan saya diambil. Tindak. Ya, 2010 saya laku, ya, sampai selesai. Sampai selesai. Pokoknya, meninggal itu, yang diurus, baru selesai. Iya, iya. Saya cakap ke aku. Berarti berapa tahun yang kedua? Dari 2010 aja, sampai? Sampai 2023, bulan Agustus. Hmm, 4 tahun kemarin. Lama juga di Singapura ya? 15 tahun. Eh, 15 tahun. Dulu berkeluarga? Saya kebetulan belum, Pak Rukter. Saya, apa ya, single lah. Tapi sebentar. Kalau dulu pernah, dulu pernah nikah, dulu. Dulu pernah, makanya saya lari ke sana, dulu. Nggak lama. Punya anak nggak? Nggak punya. Jadi mungkin, udah apa, saya ingat dulu, ah, mau dua tahun. Dokter kok nanya, udah nikah atau belum, maksudnya apa? Eh, makanya, dari keluarga gitu. Iya, nggak, Pak, Pak. Soalnya, di sana banyak ya orang, ya. Nggak, nggak. Pas kebetulan, yang dari 2010 ini, punya, apa ya, yang amat pemilih ini, kan, saya panggil amat pemilih akong itu, We are family. Jadi, seperti keluarga. Oh, iya, betul. Saya boleh. Pas kebetulan, jadi kalau berkeluarga, anak yang di sini, gimana, gitu. Iya, ibaratnya. Saya boleh pulang, sebelum kemudian. Itu juga, apa? Pekerja migran. Saya boleh pulang. Bagusnya itu dulu, satu tahun sekali. Ada yang berbasan gitu, ya. Nama lengkapnya, Lina Wati, ya? Lina Yati. Oh, Lina Yati. Terus, saya pernah, ada beberapa yang pernah saya amatin, ya. Maaf, maaf, Pak. Yang semacam baby sister gitu. Eh, bukan baby sister, apa namanya istilahnya tuh? Perawatan orang usia lanjut yang di luar negeri. Iya. Saya pernah observasi terhadap beberapa ini. Pernah gitu ya, pernah. Secara tidak sengaja. Jadi, orang tua yang diurus oleh kaya, maaf, kaya bolina gitu ya, itu rata-rata dalam satu rumah gitu. Nah, tinggal di rumah itu juga maksudnya. Iya, saya di dalam rumah. Nah, tapi anak-anaknya rata-rata tidak pernah di situ gitu. Iya, betul. Orang Cina kebanyakan. Orang Cina, ya. Jadi memang orang tuanya disimpan di situ, ada kamar khusus untuk merawatnya. Iya. Jadi pengurusan total mulai dari makan, segala macam, segala macamnya. Iya, saya handle. Anaknya yang kasih salary, terus mungkin ada time dia tengok, tapi saya di rumah ama akong, sayang. Berarti harus banyak pengalaman kemampuannya, ya? Iya, saya handle. Tapi di sana, sayang, enggak macam hari-hari harus nyucitai, ya? Enggak. Terus, angining saya enggak. Ngetrika. Pasal yang dijaga. Ada khusus? Enggak, enggak ada. Jadi khususnya saya itu, yang penting ama akong oke. Satu, itu jangan sampai jatuh. Terus, makannya, minum obatnya. Gimana? Enak kerja ya di Singapur? Alhamdulillah, Pak. Makanya saya bertahan sampai. Selarinya juga bagus, ya? Iya, bagus. Ada, ini enggak bonus jalan-jalan kemana? Ada. Saya tiap minggu off day. Makanya saya, kalau di Singapur 30, sudah saya kelilingi. Kusuk, Bapak pernah? Pak dokter. Saya Singapura sudah pernah dikelilingi juga. Dulu-dulu, awal-awal, sebelum COVID itu, hampir tiap tahun saya ke Singapur. Pakai MRT itu, kan kalau kita akan dapat free pass ya. Free pass itu untuk turis, buat tiga hari beli itu bebas naik MRT, naik bus kemana aja. Jadi sampai ke ujung, balik lagi ke ujung. Kayaknya, Bapak lebih ini ke macam daerah ini, Orchad itu kan orang tua ini. Kalau itu kan tiketnya berapa ya? Tapi saya keliling sih, Tengah Marti sampai ke ujung. Saya pernah juga nyebrak, pernah naik bus dari Singapur ke Malaysia pernah. Oh, iya, yang itu Johor itu ya? Iya, Johor. Sekarang ada tren, Pak. Lebih senang. Tren? Iya, udah dibangun kayaknya. Saya ingin Singapur mau bikin itu dan dibawa lagu. Nah, enggak, 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 enggak. Ini, coba kalau Bapak dulu pernah saya, itu tadi adik ya, katanya. Nah, itu ke dokter sana sering ke Singapur. Iya, sering. Tapi kan saya berpikir Singapurnya kemana. Ih, katanya sering ke sana pertemuan apa ini. Masih nampak kan ada foto, oh ini Marina Bay. Saya pernah. Hampir tiap tahun kita ke Singapur biasanya. Tapi waktu A mau bikin, Biji, Biji, Biji. Jadi sekarang sudah berhenti di Singapur atau mau kembali lagi? Kalau ke yang enggak. Masih mau hubungi? Saya enggak, Biji, Ayo, Jain. Sekarang lebih baik poling visa. Ha? Poling visa saja. Poling visa. Jadi enggak kena potongan poling visa itu. Langsung ke... Itu visanya berapa lama biasanya? 30 hari. Oh, 30 hari. Kalau kita misalkan mau nambah, suka dengan kerjanya atau suka dengan pilihaninya, baru bos bikinin oper mit. Bikinin apa? Oper mit. Oh. Oper mit IC. IC. Masa tinggal antara. Masa IC worker, ya? Iya. Masih ya. Kemarin saya pernah baca juga orang Jawa hampir 20 tahun di Amerika. Ya itu, jadi mereka karena dari kecil itu, pas ketemu, alamannya, ya udah kayak berarti udah kayak satu anak sih. Iya, ada ya. Banyak orang-orang saya masih di Singapura, dari pertama menikah sampai anaknya menikah lagi, orang pengadaran tuh, masih banyak, ada yang 20 lutar pengilm. Harus ada yang 20 lutar pengilm. Biasa, terkadang ini apa ya, kita dikasih uang juga kalau misalkan, apa ya, terkadang bos yang membelikan sayuran gitu. Kita ya kalau mau makan, atau masak-masak, nggak masak, dibelikan makanan. Mereka sangat toleransi, Nina ini tak boleh makan, sayur muslim. Ini, ini, pokoknya bosnya sudah tahu ini makanan halal buat ibu Lina. Iya, betul. Sudah tahu. Saya semayang pun nggak berani membeli. Ya, cekap suari kalau aku. Saya cekap sama kamu. Toleransinya bagus banget, ya. Makanya saya di sini, insya Allah saya, apa menjaga, apa mungkin, sampai kalau malah ya, dijaga sama. Oh dia manggil ya. kalau kemarin itu ada Pak hari Jumat dia ada